selamat menikmati selamat menikmati membahas manfaatnya manfaat teknologi di classroom they also recognize the importance of developing this technological skill in students so they will be prepared to enter the workforce once they complete their schooling nah apa manfaatnya itu yaitu to student developing this technological skill in students oke jadi meningkatkan kemampuan teknologi untuk siswa kita lanjut ke paragraf 3 the impact that technology has had on today's school has been quite significant paragraf 3 ini membahas tentang the impact of technology oke this widespread adoption of technology has completely changed how teacher teach and student learn jadi the impactnya itu terhadap how teacher teach and student learn teacher learning how to teach with emerging technologies tablet, smartboard, digital cameras, computer while student are using advanced technology to show how they learn by embracing integrating technology into the classroom we are setting our student up for a successful life outside of school jadi kembali membahas impact, good impactnya disini adalah setting our student we are setting our student up for a successful life outside of school paragraf ketiga a few benefits of using technology are obvious membahas kembali tentang benefit of using technology technology in classroom makes learning more fun technology not only prepares student for the future but also improve retention rates besides technology help students learn at their own pace and technology connects learning resources with student jadi lagi-lagi di paragraf keempat ini mengungkapkan benefit of using technology for student jadi lagi-lagi fokusnya itu help student learn selanjutnya di paragraf terakhir as technology changes very fast educators need to keep up with the time in order to best prepare student for this ever-changing world that we live in paragraf terakhir ini membahas masih tentang teknologi teknologi yang berubah secara cepat nah lagi-lagi disini saya merekankan best prepare student best prepare student for this ever-changing world jadi mempersiapkan si siswa ini untuk changing world gitu lah while we just saw how integrating technology into the classroom has its benefit it is important to note that traditional learning process are just as essential take time to learn about each element of a text that you will incorporate into your classroom nah jadi what does the passage mean we deal with nah kalau kita lihat si paragrafnya di setiap paragrafnya berfokus pada students oke ya berfokus pada student nah oleh karena itu A sampai E kita harus mencari opsi yang berfokus pada studentnya apakah A developing student's technology skills B preparing educators with useful social media nah yang B ini tidak ada tidak berfokus pada student yang C improving student knowledge through technology nah pilihan C ini berfokus pada students integrating technology into the education process yang B ini tidak berfokus pada students yang E using the benefit of technology to connect with students nah sehingga dari opsi ini ada tiga opsi yang berkaitan dengan students yang A developing student technology skill yang C improving student knowledge through technology using the benefit of technology to connect with student nah maka jawabannya yang C ya yang C ini improving student knowledge karena berfokus pada keilmuan ya gitu pada keilmuan how the student learn through technology oke sampai ketemu di soal selanjutnya oke di soal selanjutnya akan membahas tentang sinonim based on the passage the word transform in line 3 means nah transform ini artinya atau sinonimnya apa ya gitu kita cek ke kalimatnya terdapat di paragraf 1 social media has become commonplace and the way we use technology has completely transformed the way we live oke kita cek opsinya apakah A transform itu maintained mempertahankan atau merawat atau menjaga ya innovate inovasi change merubah improve meningkatkan strengthen memperkuat maka transform ini berarti change yaitu merubah oke cukup mudah untuk diingat siap-siap untuk soal selanjutnya thank you oke kita lanjutkan membahas soal berikutnya buat yang sudah membaca soalnya teksnya atau sudah membahas soal sebelumnya pasti sudah paham isi dari teks ini kita ke soalnya dulu one of the negative effect of technology on the educator is that soal ini menanyakan tentang negative effect of technology on the educators ya kita ke teksnya sekarang dan apabila telah dibaca maka akan menemukan di paragraf ketiga tentang impact that technology has had on today's school has been quite significant this widespread adoption of technology has completely changed how teacher teach and student learn jadi impact salah satu impactnya ini adalah has completely changed has completely changed how teacher teach and student learn oke yang ditanyakan disini adalah educators berarti efeknya ke educators adalah change how teacher teach ya teacher are learning how to teach with emerging technology ya how to teach with emerging technologies tablet smartboard digital cameras computers nah sehingga ungkapan tadi kita akan menemukannya di opsi yang mana oke kita cek satu-satu A they have to learn harder than their student A ini ngebahas tentang bahwa si educators atau si teacher ini have to learn harder B they have changed their thinking style in learning thinking style yang menjadi efeknya yang C they have to keep adapting themselves to the news invention nah yang C ini ngebahas tentang adapting yaitu beradaptasi terhadap news invention penemuan penemuan terbaru yang D information becomes outdated fast as technology change quickly yang D ini ngebahas tentang informasi yang berubah secara cepat eh they do not have time to keep up with their social skills and live yang ini membahas tentang educators ya do not have time to keep up with their social skills and live nah yang sesuai dengan pernyataan completely change how teacher teach how to teach with emerging technology adalah opsi C they have to keep adapting themselves to the nearest invention oke itulah pembahasan soal ini thank you oke kita bahas teks dan soal selanjutnya teks ini membahas tentang televisions was one of the news technology in our homes and then came videos and computers in a rapidly changed digital age that is for different from their parents jadi membahas tentang technology in our homes ya mulai dari television lalu kemudian videos and computers oke nah kita akan cek soalnya how does the second sentence relate to the first sentence in paragraph two nah soal ini menanyakan keterkaitan antara kalimat kedua second sentence ya dengan first sentence dengan kalimat pertama di paragraf kedua ini dia paragraf keduanya kita cek based on some evidence by research there has never been more important time to apply principle of development and learning when considering the use of cutting-edge technologies and new media as the so-called interactive media di kalimat pertama ini mengungkapkan mengenai important time to apply principle of development and learning pentingnya menerapkan prinsip pengembangan dan pembelajaran dalam interaktif media oke di kalimat selanjutnya dijelaskan tentang interaktif media refers to digital and analog materials including software programs application some children television programming e-books the internet and other form of content design to facilitate to facilitate active and creative use by young children and to encourage social engagement with other children and adults oke ya di kalimat kedua ini masih menjelaskan tentang interaktif media interaktif media yang didesign to facilitate active and creative use by young children oke ya sehingga keterkaitannya ya antara paragraf 1 dan paragraf 2 adalah pentingnya interaktif media untuk young children atau anak-anak oke ya sehingga di opsi A sampai E kita akan mencari opsi dimana pembahasannya cenderung ke children yang A show the importance of interactive media to children lives oke yang A membahas tentang children lives B argues that interactive media increase digital materials only yang B ini tidak membahas tentang children yang C explain the definition and example of interactive media yang C juga tidak membahas tentang children yang D states that the children and adults nowadays are familiar with digital technology yang D membahas tentang children yang E shows that interactive media can support social engagement among adults oke yang E tidak membahas children ya sehingga opsi yang membahas children adalah A dan D oleh karena itu kita akan menggali lebih jauh apa perbedaan A dengan D yang A sekali lagi shows the importance of interactive media ya pentingnya interaktif media untuk anak-anak sedangkan yang D ya states that the children and adults nowadays are familiar ya bahwa si children and adults anak-anak dan dewasa itu sangat dekat dengan digital technology nah jadi perbedaan A dan E ini ada di kata importance dan familiar kalau kita kembali ke textnya dari awal membahas tentang importance ya to apply principle of development and learning when considering the use of cutting edge technologies oke ya sehingga jawabannya mengarah ke opsi A shows the importance of interactive media to children's life oke soal selanjutnya dari text yang ada di sebelah kiri ini the author would apparently agree on the idea that oke kita cek dulu textnya buat yang udah ngecek textnya baca atau ngerjain soal selanjutnya maka akan lebih mudah text ini membahas tentang television which was the news technology in our homes ya jadi text ini membahas tentang televisi atau news technology in our homes and then came videos and computers in a rapidly changing digital age that is far different from their parents nah ini membahas tentang technology in our homes mulai dari television then came videos and computers di paragraf kedua based on some evidence by research there has never been more important time to apply principle of development and learning when considering the use of cutting age technologies and new media as the so-called interactive media paragraf ini membahas tentang interactive media interaktif media ini dijelaskan juga di paragraf kedua itu sebagai apa design to facilitate active and creative use by young children sedangkan di paragraf ketiga when the integration of technology of interactive media in early childhood program membahas tentang interactive media untuk childhood program di paragraf keempat this statement provide guidance for early childhood educators about the use of technology and interactive media paragraf empat ini membahas tentang interactive media untuk childhood educators dan di paragraf terakhir by appropriately and intentionally using the technology of this day broadcast television to connect with each individual child and with parents and families membahas paragraf empat ini membahas tentang child and with parents and families yang hubungannya dengan interactive media sehingga di setiap paragraf selalu dibahas tentang child atau children nah ya sehingga apabila pertanyaannya the author would apparently agree on the idea that maka A sampai E kita harus mencari kalimat yang berhubungan dengan children kita cek yang A digital media can harm learning and relationship yang A ini tidak membahas tentang children yang B technology provide children with enjoyable experience yang B membahas tentang children C technology may bring more good than harm when it is used wisely tidak membahas children yang D technology can influence the relationship between children and their friends opsi D ini membahas tentang children E technology minimize the potential for children's learning and adjustment with other E membahas tentang children sehingga di opsi opsi ini opsi yang membahas tentang children ada di opsi B D dan E oke kita kaji ulang ketiga opsi ini yang B technology provides children with enjoyable experience yang dibahas tentang B ini adalah enjoyable experience nya D technology can influence the relationship between children and their friends membahas tentang influence relationship mengganggu hubungan antara children dengan friends nya yang E technology minimize the potential for children's learning and engagement with others yang ini membahas bahwa technology ini minimize the potential of children learning and engagement with others sehingga kalau dari teks maka yang lebih ditekankan disini adalah enjoyable experience pengalaman yang menyenangkan dari teknologi atau disini disebut dengan interaktif media sehingga jawabannya yang B terima 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 kasih.